hai 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 oke bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali tentunya bersama saya oke jadi pembahasan kali ini kita masih membahas seputar aplikasi capcut ya dimana disini kita akan membahas ya cara template capcut ada suara kita ya sebenarnya untuk aplikasi dari capcut ini kita juga bisa menambahkan suara kita sendiri jadi nah caranya oke jadi misalkan seperti ini ya jadi seperti ini tontonnya nah misalkan seperti ini jika tonton ini menambahkan suara tonton bisa dikecilkan musiknya terlebih dahulu ya nah jadi caranya tonton tinggal tekan musiknya kemudian di bagian volume disini bisa kita kecilkan oke jadi setelah kita kecilkan kita bisa menambahkan suara kita nah caranya tonton tinggal masuk saja di bagian menu rekam ya nah di bagian bawah disini ada menu rekam tinggal kita tekan saja seperti ini nah disini teman-teman tinggal masukkan saja untuk kata-kata yang ingin teman-teman masukkan di aplikasi dari capcut ini menggunakan suara kita sendiri caranya tinggal kita tekan saja nah oke kita tekan dan tinggal kita izinkan nah disini kita akan langsung bisa membuat suara sendiri untuk di aplikasi dari capcut ini ya ya jadi cukup seperti itu saja dan disini tinggal kita klik saya di bagian checklist nah disini perbedaannya ada dua tonton ya nah di bagian atas tadi adalah suara musiknya kemudian di bagian yang kedua disini adalah suara kita sendiri nah jadi teman-teman bisa diatur saja di bagian musik misalkan mau dihilangkan teman-teman bisa hapus kemudian jika teman-teman ingin menambahkan suara plus musik teman-teman bisa dikecilkan saja untuk di bagian musiknya ya oke jadi cukup seperti itu itu saja untuk cara menggunakan template capcut pakai suara kita sendiri ya dan oke semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tetap mendapatkan pemberituan terbaru dari channel ini oke selamat malam selamat beristirah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax